Halo bro selamat datang di channel saya Broid di video kali ini saya akan menanam boxing ini pembelian Samsung Galaxy A50s ya dengan kapasitas RAM 6GB dan internal 128GB nah ini paketnya baru saja sampai ya di sini saya belinya kebetulan online harganya itu pas saya beli itu sekitar 4,4 juta rupiah ya Nah ini kita mau tahu aja ini apa saja yang didapatkan untuk review dan produksinya tentu udah banyak di YouTube ya saya ini ketinggalan beli saya browsing-browsing lihat-lihat reviewnya di YouTube dan saya sedikit tertarik dengan HP ini karena HP ini katanya memiliki foto dan video yang bagus ya atau tanya stabil banget ya saat merekam video dan support for key juga ya Oke ini dia banyak barangnya seperti ini harusnya A50s disini tentunya ada infiniti display kamera belakangnya tiga ini triple kamera kemudian ada onscreen fingerprint seperti ini merek belakangnya 48MP dan kamera depannya 32MP dengan internal 128GB dan RAM 6GB kebetulan ini saya beli yang warna green ya kalau di kemarin di gambarnya itu oke di sini kita dapatkan sepertinya ini softcase ya ya ini softcase ini buku panduan softcase nya seperti ini ya banyaknya lumayan lah kemudian di sini ada charger outputnya 5V2 ampere ya ini ini fast charging kemudian ini kabel charger kabel data USB type-c dan ini seperti biasa telepon ini tidak ada apa-apa lagi ini ada SIM ejector nah inilah di HP nya ada metalik-metaliknya kayak gini kita coba lihat-lihat dulu ini di sini ada ada lubang microphone bagian atas kemudian di sebelah kanan ini ada volume up dan volume down dan ini ada tombol power bagian bawah ada earphone 3,5 mm kemudian ini untuk nge-charge dan ini ada speaker ini mikrofon kemudian di sebelah kanan ya kalau yang ini kurang tahu apa oke kita coba nyalakan saja ini oke di bagian belakang ini ada triple kamera dan ini lampu flashnya kemudian bagian depannya di bagian atas ini ada kamera depan ya oke dan yang menjadi saya penasaran dengan HP ini adalah kameranya kita coba tes dulu aja kameranya oke lumayan cukup bening ya dan untuk kamera ini mendukung 4K ya nah ini bisa kita setting disini resolusinya ini sudah UHD ini full HD dan ini HD untuk kamera depannya sama ya videonya bisa oke atau ultra high density nah disini ada juga stabilitas video atau seperti yang terjadi di mode ya kita coba kita cek versi Androidnya ini ya sudah Android Pie Android 9 kemudian saya mau melihat RAM yang tersisa dan juga penyimpanan internal ya kita lihat penyimpanan dulu ini nah ini bisa dilihat ruang yang tersedia itu 110GB ya dan ruang yang terpakai itu sekitar 18,4GB kemudian untuk RAM nya ini ya sekitar 3,2GB untuk kartu SIM ini mendukung nano SIM ya oke demikian unboxing Samsung Galaxy A50s semoga video ini bermanfaat ya terima kasih telah menonton 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 לש oke dan ini adalah resolusi full HD atau 1080p dari Samsung Galaxy A50s saya sedang jalan pelan HP dipegang pakai tangan tanpa stabilizer jadi super state mode saya matikan dan untuk melihat dengan stabilizer nanti saya akan aktifkan stabilizer mode supaya kita dapat melihat perbedaannya saya rasa dengan tanpa stabilizer pun ini kalau misalnya jalannya pelan tidak terlihat begitu menggoncang nah dan ini kualitas video dari Samsung Galaxy A50s dengan super state mode super state mode dengan resolusi full HD tapi ini dengan kamera wide ya karena fitur stabilisasi hanya bisa diaktifkan pada kamera wide jadi agak terlihat kurang begitu lembut ya kalau misalnya kurang cahaya tapi kalau bisa di luar seperti ini bagus kok tapi lebih baik lebih bagus yang tadi ya yang tidak diaktifkan stabilizer mode nya terutama kalau di dalam ruangan atau kondisi laut cahaya lumayan cukup stabil video nya cuma ya itu harus cukup cahaya oke ini bagi Samsung suatu improvement yang menurut saya luar biasa ya dan nanti diharapkan pada generasi selanjutnya HP-HP murah Samsung bisa seperti ini ya untuk kualitas videonya tapi dengan ketajaman gambar yang lebih baik lagi terutama di fitur steady mode nya oke ini dia tes video Samsung Galaxy A50s dengan resolusi 4K atau UHD nah dalam resolusi 4K ini tidak mendukung stabilizer video ya ini saya memegangnya dengan tangan sambil jalan pelan seperti ini kualitas videonya ini sengaja saya review nya di hutan atau di kebun biar keliatan di daunan itu hijau-hijau oke sekarang saya akan coba lari selamat menikmati 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 selamat menikmati